One Punch Man Chapter 174 Masih berada di dalam lokasi markas dari asosiasi monster Setelah sebelumnya, asosiasi monster menculik seorang anak dan mengundang semua para pahlawan kelas S untuk datang ke markas mereka Dengan keyakinan besar mampu untuk mengalahkan para pahlawan kelas S dengan mempertemukan monster dengan sifat musuh alami dari setiap pahlawan tersebut Bahkan jika kita melihat chapter-chapter sebelumnya, para pahlawan kelas S yaitu Child Emperor, Zombie Man, Atomic Samurai, Pig God dan juga Puri-Puri Prisoner terlihat sangat kesusahan Bahkan cenderung terlihat kalah ketika bertarung melawan para eksekutif dari asosiasi monster dan juga Garo Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu Setelah berhasil mengalahkan Puri-Puri Prisoner, Garo kembali bertemu dengan salah seorang pahlawan kelas S yaitu Super Alloy Dark Shine Dan setelah melihat keadaan Puri-Puri Prisoner yang sekarat setelah pertarungannya melawan Garo Super Alloy Dark Shine terlihat sangat percaya diri dengan kekuatan otot-ototnya untuk dapat mengalahkan Garo Dan benar saja saat Garo mengeluarkan pukulannya untuk menyerang Super Alloy Ternyata Garo malah terlempar karena kekuatan otot dari Super Alloy Bahkan serangan Super Alloy tersebut sampai membuat Garo terhempas jauh menembus dinding Melihat pertarungan yang sepertinya akan dimenangkan dengan mudah oleh Super Alloy Puri-Puri Prisoner pun terlihat percaya diri bahwa Super Alloy akan benar-benar berhasil mengalahkan Garo Namun Garo kembali melakukan serangan setelah terluka akibat serangan Super Alloy sebelumnya Dan dengan pukulannya Super Alloy kembali berhasil menghantam wajah Garo Dan sesuatu yang menarik terjadi Setelah menerima pukulan keras dari Super Alloy Garo tersadar dan ternyata selama ini Garo berada dalam kondisi yang tidak sadarkan diri Bahkan bisa dibilang pertarungan sebelumnya yaitu ketika melawan Puri-Puri Prisoner Garo juga masih dalam keadaan tidak sadarkan diri Dan ingatan terakhir yang bisa dia ingat adalah ketika sedang berhadapan dengan Orochi Raja Monster Setelah tersadar Garo pun kembali bersiap untuk menyerang Super Alloy dengan kekuatan penuhnya Dengan menggunakan teknik bela diri yang telah diajarkan oleh Silver Fang Garo berhasil menghajar Super Alloy dan menjatuhkannya Namun tentu saja serangan Garo tersebut tidak membuat tubuh Super Alloy tergores sedikit pun Namun Super Alloy menyadari bahwa setelah Garo terbangun dari ketidaksadarannya Ia mengakui bahwa koordinasi antara semua otot dalam tubuh Garo telah meningkat drastis Bahkan Super Alloy juga mengatakan kepada Garo kalau sangat disayangkan jika otot kualitas tinggi kepunyaan Garo tersebut rusak di asosiasi monster Super Alloy juga sempat mengajak Garo untuk merubah pikirannya dan menebus kejahatannya lalu bergabung menjadi pahlawan sejati Dan tentu saja saran dari Super Alloy tersebut segera ditolak oleh Garo Garo sebelumnya juga telah menerima tawaran untuk bergabung dengan asosiasi monster Bahkan Gyoro Gyoro, monster yang telah membuat Orochi, monster terkuat saat ini Juga menjanjikan bahwa akan membuat Garo menjadi monster terkuat Garo malah mengatakan bahwa baik itu asosiasi pahlawan ataupun asosiasi monster Garo akan memusnahkan keduanya Pertarungan pun kembali dimulai Super Alloy semakin membesarkan otot-ototnya dan bersiap untuk menerjang Garo dengan kekuatan penuh Bahkan dengan jurus yang telah diajarkan oleh Silverpeng kepadanya Garo sama sekali tidak dapat menghindari serangan tersebut Bahkan setelah menerima serangan kuat dari Super Alloy Terlihat bahwa tulang-tulang Garo menjadi retak dan tubuhnya terlempar sangat jauh menghantam tembok Dan ternyata penyebab Garo tidak dapat menepi serangan Super Alloy dengan jurus yang diajarkan oleh Silverpeng Adalah karena Super Alloy pernah mengajak Silverpeng untuk latihan Demi bisa merasakan jurus hebatnya Super Alloy juga mengakui bahwa dia lebih banyak melakukan serangan dalam latihan tersebut Tetapi Silverpeng berhasil mengalahkan Super Alloy Berpindah ke tempat yang lain Kita masih diperlihatkan bagaimana kondisi Saitama yang masih bersama dengan Flashy Flash Menaiki sebuah kereta bersama dengan seekor monster pemandu jalan menuju ke tempat Orochi Meskipun sebenarnya kita telah mengetahui bahwa raja monster Orochi telah berhasil di kalahkan oleh Saitama sebelumnya Kembali lagi ke pertarungan Super Alloy melawan Garo Setelah menerima serangan yang sangat kuat dari Super Alloy Secara mengejutkan meskipun tulang-tulangnya telah retak Garo masih bisa berdiri bahkan mengeluarkan serangan kepada Super Alloy Tentu saja serangan Garo tersebut tidak akan bisa menggores tubuh Super Alloy Namun setelah menunggu celah dan menunggu Garo kehabisan tenaga untuk menyerang Super Alloy sama sekali tidak menemukan celah tersebut Bahkan Super Alloy merasakan bahwa serangan Garo menjadi semakin cepat Dengan serangan cepat beruntun yang semakin kuat tersebut Sampai membuat pikiran Super Alloy sesaat memikirkan bahwa ia akan kalah dalam pertarungan melawan Garo tersebut Bahkan dalam serangan tersebut Garo kembali berhasil berevolusi Dengan menggabungkan jurus tinju air penghancur batu milik Silverpeng dan jurus tinju angin pembelah besi milik bom Karena seperti yang kita ketahui bahwa Garo adalah orang yang sangat cepat untuk belajar Hal tersebut juga telah ditunjukkannya sebelumnya setelah kalah melawan pahlawan kelas S Watchdog Man Garo berhasil mempelajari gerakan dan jurus pahlawan kelas S tersebut Dan menggunakannya saat bertarung melawan Genos sebelumnya Dan tentu saja tidak menutup kemungkinan kalau Garo juga akan berhasil menggabungkan kedua jurus milik Silverpeng dan bom Yang telah ia lihat di pertarungan sebelumnya ketika Garo berhadapan dengan Silverpeng dan bom Dan tentu saja Super Alloy pun tidak mau untuk terus menerus menerima serangan gabungan dari Garo Dan mulai mengeluarkan jurusnya yaitu Super Alloy Basoka Namun secara mengejutkan Garo berhasil menanjur Super Alloy tersebut dengan membenturkan tinjunya kepada tinju Super Alloy Bahkan dalam panel akhir chapter kali ini kita ditunjukkan bahwa Garo kembali masuk ke dalam mode monsternya Sama seperti saat Garo berhadapan dengan Silverpeng dan bom sebelumnya Lalu bagaimana kisah pertarungan Garo melawan Super Alloy selanjutnya? Apakah Super Alloy akan berhasil mengalahkan Garo yang telah berubah menjadi monster? Atau Garo yang akan kembali memperoleh kemenangannya dengan mengalahkan pahlawan kelas S nomor 11 tersebut? Entahlah, sepertinya kita harus menunggu chapter-chapter selanjutnya untuk mengetahuinya Nah itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini Gimana menurut kamu? Jika ada sesuatu yang kamu ketahui tinggalkan komentar kamu di bawah ya Terima kasih telah menonton video kali ini Dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang Terima kasih Sayonara Sampai jumpa